Hari ini saya datang kembali Torang Bakudapa lagi Nah saya masih banyak Terima kiriman video dari Beberapa WNI yang meletap di luar negeri Mereka ingin bercerita Kesan-pesan mereka Mengenai pon yang diadakan di Papua Kali ini kalian harus Siap-siap tisu ya Karena ada seorang ibu yang dulunya Memang menetap di sana Sekarang menetap di New Zealand Bercerita Kesan dia Mengenai pon yang diadakan di Papua Kali ini Dan juga Masa kampanye kemarin Sempat rame ya Ada mobil dengan Plat nomor Jokowi di New Zealand Nah si impunya Kali ini juga ikutan bersuara Saksikan ya Selamat buat kita semua Bangsa Indonesia Terutama Papua Dan untuk pemuda-pemudi bangsa kita Yang sudah sukses menjalankan Pon ke-20 di Papua Semoga kita terus berkarya ke depannya Buat Indonesia makin maju Merdeka Horas Perkenalkan nama saya Arnold Sianipan Kita tinggal di New Zealand Tepatnya di Auckland Pelaksanaan pon Di Papua Menunjukkan kecintaan Pak Jokowi Kepada masyarakat Papua Setelah sebelumnya Beliau membangun Infrastruktur secara masif Pekan olahraga ke-20 Bukan sekedar pesta Untuk rakyat Papua saja Namun pesta bangsa Pesta seluruh rakyat Indonesia Membangun rasa persaudaraan Solidaritas Nasionalisme Serta semangat NKRI Sembari menegaskan bahwa Papua sanggup melaksanakan Event yang berskala Internasional Saya sendiri Menaksikan acara Pembukaan Dan beberapa Pertandingan cabang olahraga Dan saya harus Angkat jempol Hebat Sukses Torang Bisa Jokowi Bisa Indonesia Hebat Horas Hai Saya Yandun Ayawan Saya Berdomisili di Kota Auckland New Zealand Saya Salah satu Mungkin dari sekian Banyak orang yang pernah Tinggal di Jayapura Saya bangga Sekali Dengan PON 20 Yang diadakan Di kota Jayapura Itu kota Dimana saya dibesarkan Dan sampai sekarang Juga masih ada Keluarga disana Saya bangga Sekali Aduh Bapak Presiden Bapak Jokowi Terima kasih Banyak Hasil kerja Keras Tunggu jalan Di pedalaman Bisa terhubung Aduh Itu orang di pedalaman Pasti Tidak akan lupa Sepanjang hidup Bahwa Bapak Presiden Sudah kerja keras Dan Salah satu Menteri Dari Pak Basuki Itu juga pernah Tinggal di Jayapura Itu kita Buka ke kelas Jadi Aduh Kita bangga Sekali Lihat Papua Kemarin Dengan acara PONnya itu Kita nonton Dari Youtube Aduh Bagus sekali Sampai berinang air mata Bangga Sekali Dengan Semua ini Aduh Bapak Presiden Jokowi Terima kasih Kita Bisa Bangga Dengan Ketong Punya Tanah Papua Adalah Bagian Dari Indonesia Indonesia Maju Papua Maju Kira Kira Foy Moi Kina Onat Suba Mas Yowie Orasa Untuk Kita Semua Greetings From New Zealand Saya Marfe Sayomi Salah Satu Anak Papua Di New Zealand Ya PON 20 Di Tahun 2021 Yang Dilaksanakan Di Tanah Papua Merupakan Momen Kebangkitan Untuk Kami Orang Papua Yang Sudah Mampu Mengangkat Harkat Martabat Dan Harga Diri Orang Papua Yang Dimana Kami Mampu Menunjukkan Kepada Saudara-saudara Dari Lain Bahwa Kami Siap Dan Mampu Untuk Menyukseskan Event Sebesar Ini Terima Kasih Kepada Bapak Presiden Joko Widodo Dan Jajarannya Yang Sudah Memberikan Kepercayaan Penuh Kepada Tanah Papua Sebagai Tuan Rumah PON 20 Ini Di Samping Itu Juga Kami Mau Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada 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 Orang Tua Kami Bapak Lukas NMB Serta Jajarannya Yang Sudah Mampu Menyelenggarakan Dan Menyukseskan Event Ini Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Masyarakat Papua Atas Komitmen Dan Dedikasinya Papua Taurang Bisa Hai Saya Deddy Muardi Dari New Zealand Selamat Atas Terlegaranya PON Kedua PULU Di Papua Dengan Sukses Jokowi Melihat Papua Gudangnya Olahraga Ini Terbukti Dari Prestasi Papua Di PON Kedua PULU Bisa Mencapai Level Empat Dari Seluruh Provinsi Di Indonesia Dan Bila Ini Di Terus Dibina Insyaallah Atlet-atlet Papua Bisa Mendunia Dan Juga Jokowi Tidak Hanya Membangun Infrastrukturnya Saja Di Papua Tetapi Juga Membangun Manusianya Selamat Selamat Sukses Buat Atlet-atlet Papua Salam Sukses Dari New Zealand Kira Kira Foy Moe Kinawna Greetings Untuk kita Semua Saya Sendirun NMB Salah satu Anak Papua Yang ada Di New Zealand PON 20 2021 Yang telah Diselenggarakan Di Tanah Papua Menunjukkan Bahwa kami Orang Papua Bisa Terima kasih Buat Presiden Yang sudah Mempercayai kami Orang Papua Untuk Menelenggarakan Event Sebesar ini Di Tanah Papua Di Samping Itu Kami juga Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Orang Tua Kami Bapak Lukas NMB Dan juga Seluruh Masyarakat Papua Yang sudah Bekerjasama Untuk Menyuskeskan Event Ini Walaupun Dalam Situasi Pandemik Papua Orang Bisa Halo Nama saya Fred Hariwiseno Saya Diaspora Tinggal di Auckland New Zealand Pada waktu Saya saksikan Tayangan Pembukaan PON Di Papua Saya Merasa Sangat Bangga Kenapa Karena PON Kali ini Diadakan Di Papua Di Indonesia Bagian Timur Ini Benar-benar Sebuah Cerminan Dari Keberhasilan Pembangunan Di Indonesia Indonesia Yang Dari Sabang Sampai Merauke Dari Barat Sampai Ketimur Papua Adalah Bagian Dari Indonesia Dan Papua Sudah Bisa Menjadi Sebuah Showcase Dari Keberhasilan Pembangunan Yang Dilakukan Di Indonesia Selamat Kepada Papua Yang Sudah Berhasil Menyelenggarakan PON Kali ini Saya Bangga Menjadi Orang Indonesia Yang Tinggal Di Luar Negeri Majulah Indonesia Majulah Papua Terima Kasih Kepada Pak Jokowi Yang Sudah Memimpin Kita Semua Salam Dari Auckland New Zealand Dari Timur Indonesia Ku Menyambutmu Dalam Damai Dan Hadirmu Bersatu Dalam Semangat Serukan Persatuan Wahai Anak Bangsa Lekhi Mersatu Temilippo Covid Game EP sozial